Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berwisata atau mengunjungi tempat bersejarah memang menyenangkan. Keindahan destinasi wisata dapat membantu melepaskan penat dan dapat membantu menjernihkan pikiran. Nah kali ini kita akan membahas tentang 7 tempat bersejarah yang kini rusak. Notre Dame de Paris, Perancis, bangunan bersejarah di Paris, Notre Dame rusak akibat kebakaran 15 April 2019. Kebakaran ini menghanguskan sebagian bangunan bersejarah pusat agama, pendidikan, dan budaya di Perancis ini. Sangat disayangkan, katedral yang telah ada sejak abad ke-8 tak dapat lagi bertahan keasliannya. Bukan hanya membuat sedih warga Perancis, rusaknya Notre Dame juga membuat warga di berbagai dunia sedih. Nomor 2, Taman Nasional Joshua Tree, California, Amerika Serikat, keunikan pohon, gurun pasir, dan keindahan alam di Taman Nasional Joshua Tree nampaknya tak akan kita rasakan dalam waktu dekat. Ini karena Taman Nasional Joshua Tree rusak akibat vandalisme, penebangan pohon, dan kerusakan lainnya. Kerusakan parah ini akibat penutupan oleh pemerintah AS selama 35 hari. Saat tempat tersebut dibuka Januari 2019, pengawas menemukan Taman Joshua Tree yang rusak. Minimnya penjagaan saat penutupan area itu membuat meningkatnya pengerusakan ini. Nomor 3, Brimham Rocks, North Yorkshire, Inggris Brimham Rocks merupakan salah satu daya tarik di Taman Trust, North Yorkshire, Inggris. Fondasi batu yang seimbang menarik perhatian pengunjung. Sayang, pada Juni 2018, seorang pemuda merusaknya sehingga batu tersebut jatuh dan wancur. Setelah kejadian itu, Brimham Rocks pun ditutup sementara. Nomor 4, The Little Mermaid, Copenhagen, Denmark Patung The Little Mermaid karya Edvard Rixon kerap menjadi sasaran pengerusakan. Patung yang dibuat pada 1909 ini pernah kehilangan bagian tangannya. Lalu pihak setempat merevitalisasinya. Di lain waktu, patung tersebut menjadi sasaran vandalisme menggunakan cat. Nomor 5, Lake Zira Beach, City Ifni, Maroko Salah satu landmark Maroko adalah Lake Zira Beach. Di pantai itu terdapat lengkungan bukit yang dapat dilewati. Namun, landmark tersebut teroboh pada September 2016. Beberapa bulan sebelumnya, warga telah melihat retakan di lengkungan tersebut. Namun, tak ada perlakuan apapun untuk mengatasinya. Nomor 6, Lake McKenzie, Tasmania, Australia Kebakaran menimpa beberapa kawasan Australia pada Januari hingga Februari 2016. Akibatnya, salah satu tempat wisata Danau McKenzie ikut hangus. Kebakaran itu menghancurkan hutan dan tanaman yang ada di sana. Hingga saat ini, penyembuhan kawasan ini masih lambat. Nomor 7, Temple of Bell, Palmyra, Shria Bangunan kuno Romawi yang berusia 2.000 tahun Bangunan bersejarah ini hancur akibat perang di Suriah pada 2015. Menurut beberapa pihak, kuil utama Palmyra itu dirusak oleh kelompok ISIS. Hal ini pun mendapat kecaman termasuk dari persatuan bangsa-bangsa, PBB. Akibat peristiwa itu, akhirnya hanya menyisakan beberapa bangunan berdiri di antara puing-puing reruntuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.